Ini adalah situs tulang ikan paus, Murone, Desa, Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai lokasi ini kurang lebih satu jam dari Loleba dengan sepeda motor ataupun kendaraan pribadi atau kendaraan umum lainnya. Dan kita mencapai atau masuk ke tempat ini gratis tanpa bayaran apapun. Dan inilah pantai bakau, nelayan biasa juga bermain di sini. Kita lihat dari tulang ekor sampai kerangka kepala. Kita melewati tulang belakangnya ini juga luar biasa besarnya. Dan kita lihat tulang rusuknya juga kurang lebih 2 meter. Dan rangka dari ujung ekor sampai ujung kepala paus ini kira-kira 20 meter panjangnya. Dan ini paus ini terdampar di teluk ini dan diketemukan oleh warga pada tahun 2014 dan ditempatkan di sini. Kemudian dibuat pondokan yang sederhana tanpa dinding ini. Jadi kita lihat bahwa ikan paus ini sangat besar. Dan ini ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi ikan paus. Dan ini diresmikan pada 10 Juni 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Susi Puji Astuti. Dan kami juga kebetulan sedang piknik atau melihat-lihat situs tulang ikan paus ini kami bawa keluarga, anak-anak kami. Supaya ini juga merupakan pelajaran buat mereka bagaimana struktur daripada tulang ikan paus itu. Dan ini bisa disaksikan oleh dunia. Dan salah satu yang menjadi daya tarik ke Nusa Tenggara Timur, lembata khususnya daerah Lamelera dan daerah Watodiri ini, ikan paus. Dan setiap tahun dari bulan Mei sampai Oktober itu adalah bulan di mana ikan paus mulai berimigrasi dari perairan-perairan yang dalam dan mereka melintasi perairan di lembata ini. Dan masyarakat setempat juga menangkapnya ini dengan ritual-ritual adat khusus sehingga ikan paus ini pun dapat mereka tangkap di desa Lamelera tersebut. Dan ini jauh dari Lamelera, kira-kira 3 atau 4 jam lagi kita dari desa Watodiri ini menuju Lamelera. Kita lihat kepalanya ini, mulutnya, ini kita lihat panjang dan luar biasa besarnya. Kita lihat sekali lagi tulang rusuknya, tulang belakangnya, dan juga panjang sekali. Dan saya sangat terkagum-kagum, luar biasa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita lihat kembali tulang ekornya ini, tulang ekornya ini, saya lihat tulang ekornya ini kurang lebih ada 1 meter lebih. Dan untuk kita semua, kalaupun kita datang ke sini, kita jaga baik-baik situs ini. Oke, itulah laporan, sekian dan terima kasih.